assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman teman jumpa lagi bersama kami di channel kang teknik di video kali ini kita bertemu dengan kulkas yang macet lagi ya nah sebenarnya untuk orangnya sudah saya kirimkan link videonya saya kasih contoh coba gunakan cara yang seperti yang saya buat di video video sebelumnya ya namun dia bilang ah gak usah bang buat konten abang aja supaya teman teman yang melihat bisa tahu nah kebetulan karena dia udah ngomong kayak gitu oke langsung kita gaskan nah disini kita akan coba dulu penyebab macetnya itu dari mana nah kita akan coba ya ini karena barusan baru diambil ya jadi kompresornya itu panas ya tapi dia gak mau jalan nah ini kita akan coba langsung hidupkan dulu nah disini saya menggunakan alat seperti ini nah ini bertujuan untuk melihat ampernya ya nah sekarang kita langsung coba hidupkan tuh disini tidak mau jalan ya dan amper disini keterangannya berada di 6 artinya kalau untuk jenis kulkas ya amper 6 itu sangat tinggi sekali ya teman teman nah amper 6 dan kompresornya hanya dengung saja tidak mau setat nah bisa jadi kalau kita terusin seperti itu nanti overloadnya itu bakalan putus dan kompresornya ini kalau misalkan tidak mau jalan posisi macet ya posisi macet teraliri seterum maka dia nanti bakalan panas ya nah disini saya akan tunjukkan caranya caranya kalian bisa cek pada bagian sini nah ini kalian bisa buka untuk buka penutupnya kalian bisa congkel seperti ini nah selanjutnya kalian bisa cek di dalam di dalamnya itu ada rangkaian yang namanya relay dan juga overload kalian bisa buka kalau tidak kelihatan kita coba hidup in flashnya dulu satu masuk ke relay dan satu masuk ke overload kita lepas semua dua-duanya nah disini nah kalian kalau misalkan ketemu dengan model yang seperti ini itu kalian jangan bingung mungkin ada sebagian yang bingung nah relaynya itu posisinya dimana nah untuk model yang seperti ini untuk relaynya itu dia gabung jadi satu ya untuk tempatnya hanya tempatnya saja tapi kalau untuk rangkaiannya itu dia beda-beda dan untuk lempengan lempengan atau bimetalnya itu ada disini nah disini adalah bimetalnya dan ini adalah overloadnya nah kalian bisa lihat nah selanjutnya kalau misalkan posisi seperti ini kalian jangan langsung ganti relaynya kalian bisa cek pada bagian relaynya ataupun kalian jangan langsung jumper menggunakan tiga kapel seperti yang saya pernah upload di video saya sebelumnya kalian bisa cek dulu pada bagian relaynya nah disini kita akan coba kasih tahu ya dalamannya nah cara ngeceknya seperti ini nah ini kita gak apa-apa meskipun sudah rusak nanti kita ganti ya karena udah lapuk ya kena panas nah tuh dari sini aja kelihatan ya ada sebagian yang gosong tuh di bagian lempengan nah ini adalah relaynya ya teman-teman nah ini kita keluarin lempenganya nah kalau kemarin itu kan saya gak ngasih contoh ya contoh yang hancur ya nah disini saya akan kasih contoh yang hancur tuh nah ini ini kalau misalkan hancur seperti ini itu gak bisa kita pakai ya teman-teman kalian bisa ganti nah ini saya akan coba lepas dulu nah kalau untuk suara burung kalian bisa hiraukan aja karena biasa kalau udah sorry seperti ini suara burungnya itu gak bisa kita kondisikan rame mulu nah ini udah udah kebuka semua sampai di bagian platnya itu juga meleleh ya saking ini kayaknya lama dihidupin teman-teman posisi gak dingin tapi dia hidupin terus saran saya kalau misalkan posisi kayak gitu mending dicabut ya kalau misalkan kita hidupin seperti itu terus menerus nanti kompresor itu bakalan macet ya teman-teman nah ini kita udah terlepas ya kita ambil dulu nah tuh nah seperti ini ya ini ada yang gosong ya di bagian dalamnya ini nah ini tuh kalian bisa lihat tuh ini mungkin udah lama ya dihidupin nah untuk posisinya seperti ini nah jadi relaynya itu ada disini ya nah kalian bisa lihat nah untuk posisi relaynya itu kan ada di bagian kanan ya nah posisinya seperti ini nah jadi yang terkena relay itu ada di bagian posisi kanan nah ini nah ini posisinya jadi kalian bisa lihat jadi kalau misalkan kalian mau membelikan kalian bisa gunakan relay kanan nah kalau udah ketahuan rusak seperti ini kalian boleh menggunakan dua menggunakan jumper ya seperti yang saya katakan kemarin menggunakan tiga kabel itu boleh kalian menggunakan cara seperti itu untuk memastikan ya kompresornya hidup ataupun boleh langsung kalau misalkan posisi hancur seperti ini kalian boleh langsung bisa belikan gak ada masalah nantinya kalau misalkan kalian belikan dia gak mau jalan nah baru kalian bisa coba gunakan dua kabel atau tiga kabel seperti yang saya tunjukkan di video video saya sebelumnya nah disini saya akan coba ganti nah disini ada satu buah overload disini untuk uji coba saja saya menggunakan overload seperenam nah untuk overloadnya yang ini overload yang bulat ya nah ini gak ada masalah kalian bisa gunakan overload seperti ini gak ada masalah intinya sama tujuannya sama dan untuk relaynya disini saya karena adanya yang kaki empat disini akan coba saya pasang kaki empat nah nantinya pada bagian setrum karena ini di bagian relaynya ini berada di posisi kanan nah saya akan pasang di posisi kanan juga jadi jangan sampai kebalik nah ini kan ada kaki empat nah kalian bisa pasang pada posisi kanan nah seperti ini ini saya contohkan disini kan ada dua kabel nah kalian bisa tandai tadi tadi yang masuk ke overload itu kabel yang warna apa nah kebetulan untuk kabel yang masuk ke overload tadi itu warnanya biru nah sekarang kita pasangkan overload nah seperti ini oke selanjutnya untuk di bagian relaynya itu kita pasang di warna maksud saya di kaki kanan nah kita pasang seperti ini sudah selesai seperti ini nah selanjutnya kita akan coba pasang kembali saya berdekat dulu biar lebih jelas nah ini oke untuk di bagian relaynya tadi posisinya di kaki kanan ini salah ini jadi yang sini nah ada di posisi kanan ada di posisi kanan untuk di bagian relaynya nah sekarang kita akan coba hidupkan nah untuk kompresor sudah berjalan dan tinggal kita lihat pada bagian ampere disini ampere tertera itu 1,3 nah ini mungkin nanti bakalan terjadi penurunan kita ambil dari di angka berapa ya sekitar 1,1 nantinya kalau untuk pressure block seperti ini nah ini kita tunggu nah itu itu sudah turun berada di angka 1,1 nah artinya untuk kompresor ini sudah normal kembali nah kalian kalau misalkan tidak ada alat seperti ini alat untuk pengukur ampere nah kalian bisa kalau misalkan posisi hidup seperti ini kalian bisa hidupkan kurang lebih sekitar 10 menit lah ataupun 15 menit kalian tunggu nah kalau misalkan kalian tunggu seperti itu kompresornya ini tidak mati atau pada bagian overload ini tidak bunyi cetik seperti itu nah itu artinya kompresornya bagus beda lagi kalau misalkan pada overloadnya ini bunyi cetik seperti itu itu artinya ampere tinggi yang harus kalian lakukan jika pada bagian overload bunyi cetik seperti itu kalian bisa menambahkan kapasitor nah itu bertujuan untuk menurunkan ampere pada kompresor nah untuk caranya kalian bisa cek di video saya sebelumnya ataupun bisa cek di deskripsi cara menurunkan kompresor ataupun kulkas mati hidup nah disana ada caranya kalian bisa gunakan cara seperti itu nah selanjutnya kalau misalkan sudah kalian pasangkan relay seperti ini dan pastikan relaynya itu posisi kanan kirinya itu benar ya nah kalau misalkan kalian pasang pada bagian seperti ini itu dia tidak mau jalan nah itu kemungkinan macet teman teman nah kalau misalkan posisi macet seperti itu kalian bisa menggunakan cara di jumper menggunakan kabel ada di salah satu video saya saya pernah mengupload 3 video kalau tidak salah kalian bisa cek di video saya sebelumnya oke teman mungkin itu saja video dari kami semoga bermanfaat jika kalian ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh